Intro Anugerah dan kasih karunia dari Allah Bapak dan Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin Sedara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan menyapa kita hari ini tertulis di ratapan pasal 3 ayat 27 Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya Kuk disini berbicara tentang suatu bentuk beban yang diberikan Tuhan kepada seseorang Beban tersebut bisa berbicara tentang banyak hal Namun semuanya itu pastilah hal-hal yang kurang kita sukai Atau bahkan tidak kita sukai dan bertentangan dengan keinginan daging kita Akan tetapi kita tahu bahwa kuk dari Tuhan sebenarnya adalah kuk yang enak dan beban ringannya Matthew 11 ayat 30 Maksud dari kuk yang enak adalah bahwa Tuhan memiliki rancangan yang terbaik bagi kita Yaitu rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan Yeremia 29 ayat 11 Oleh karena itu setiap kuk yang diberikan Tuhan kepada kita Khususnya kuk di masa muda kita Pasti akan berdampak baik bagi kita di hidup kita selanjutnya Hidup kita ada di tangan Tuhan Dan Tuhan pasti tidak akan semena-mena mengenakan kuk kepada kita Tanpa ada maksud Tuhan yang luar biasa bagi kita di masa depan Apa yang harus kita lakukan ketika kita harus memikul kuk dari Tuhan Pertama satu hal yang harus kita pastikan adalah Bahwa kuk tersebut memang berasal dari Tuhan Ada banyak kemungkinan bahwa kita menyangka kuk itu dari Tuhan Padahal sebenarnya bukan Ketika kita mencuri dan kemudian tertangkap Dipukuli dan dipenjara Itu bukan kuk dari Tuhan Karena itu adalah dampak dari kesalahan kita Kuk dari Tuhan adalah ketika kita sedang melakukan kebenaran Akan tetapi justru yang sebaliknya kita alami Ketika kondisi orang tua kita kurang mampu misalnya Sehingga kita juga harus bekerja untuk membantu mencari uang bagi keluarga Kita sejak kita muda Bisa saja hal tersebut adalah kuk dari Tuhan Sehingga sejak kecil kita sudah terbiasa bekerja dan berbisnis Sehingga nanti ketika kita sudah semakin dewasa Pengalaman tersebut akan mendorong kita untuk mampu berbisnis Dan berusaha dengan lebih baik lagi Kedua, ketika Tuhan memberikan kuk kepada Untuk kita pikul Sebaiknya kita duduk sendiri dan berdiam diri Apa maksudnya? Meskipun banyak penafsiran terhadap ayat ini Saya percaya bahwa ketika Tuhan mengijikan kita mengikul kuk dari Tuhan Maka itu adalah urusan antara kita dengan Tuhan Dan kita tidak boleh menyalahkan orang lain atas kuk tersebut Jadi kita harus memiliki lebih banyak waktu dengan Tuhan Sehingga kita dapat bertanya dan mencari tahu Apa kehendak Tuhan bagi kita Dengan memberikan kuk ini kepada kita Komunikasi dengan Tuhan itu berarti Ketika kita lebih banyak berdiam diri Berarti Tuhan akan lebih banyak berbicara kepada kita Sebaliknya ketika kita lebih banyak berbicara kepada Tuhan Justru Tuhan akan lebih banyak berdiam diri Oleh karena itu berdiam dirilah di hadapan Tuhan Dan jangan jadikan kuk itu sebagai beban Tetapi sebagai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita Yang akan berguna bagi kita suatu saat nanti Tuhan memberkati Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!